Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channelnya govlogid dari video kali ini kita akan unboxing sekaligus mereview Hexos dengan merek sekai nah yaitu ke sos ini kipas angin dark ya dengan ukuran 8 inci nah kemudian ini untuk isonya ya ini sudah bisa mendapatkan iso ya standar layakan kemudian ini keunggulannya tidak berisi kemat listrik kemudian dilengkapi sekering pengaman ya dia apabila terjadi konsulting listrik langsung diputus dengan secara otomatis nya kemudian ini untuk garansi motornya untuk garansi motornya sekai ini menyediakan garansi dengan eh garansi motor tiga tahun ya Nah kemudian ini untuk ke packagingnya seperti ini ya ini saya membeli kipas angin tak ini atau Hexos ini saya beli dengan harga 166.600 sudah dengan ongkos kirim ya nah jadi seperti ini langsung saja kita buka ya untuk Hexosnya ini rencananya Hexosnya saya akan simpan di dapur ya untuk ventilasi udara dapur untuk ventilasi udara dapur sekaligus untuk tudung asap juga ya untuk peruntukannya untuk tudung asap sekaligus ventilasi udara di dapur ya untuk menghisap udara panas di ruangan dapur dibuang keluar ya jadi ini unitnya seperti ini untuk unitnya langsung saja kita buka ya untuk unitnya jadi Hexosnya ini sebenarnya ada dua macam ya ada Hexos dinding ada Hexos untuk disimpan di platform atau di atap ini saya beli jenisnya untuk disimpan di platform sebenarnya karena kalau beli Hexos untuk yang dinding jadi kita harus bobok dindingnya ya Nah ini saya beli Hexos dengan jenis Hexos untuk di platform tapi akan saya simpan di dinding ya dan disini saya punya cara bagaimana caranya agar Hexos ini bisa disimpan di dinding tanpa harus melakukan bobok dinding ya jadi dindingnya tidak perlu dibobok tidak perlu dirusak cukup dengan mengikuti cara dari saya ya jadi jangan skip video ini tonton video ini sampai selesai agar kalian tidak ketinggalan untuk mendapatkan wawasan baru ya Bagaimana caranya memasang Hexos untuk platform di dinding tanpa harus membobok dindingnya dengan hasil yang maksimal ini bahannya terbuat dari plastik ya Oh seluruh materialnya yang ada di sini terbuat dari plastik nah untuk area belakang pun seperti ini ya terbuat dari plastik nah ini kabelnya kita sambung saja nanti ya kita sambung nanti ke kebal daya nah ini untuk bagian kipasnya ya area kipasnya untuk kipas penghisap seperti ini ya jadi apabila menghisap nanti ini untuk ke area pipanya terbuka ini udara panas masuk lewat depan dan dibuang ke belakang seperti ini nah ini kemudian disambungkan ke pipa ya nah ini lubang ini sebenarnya lubang untuk lebih bautkan ke kayu ya atau ke bajaringan atau ke pelafon rumah ya eh nanti saya akan coba menggunakan cara saya untuk menyimpan di area dinding ya ini sudah kita sambung kita akan lihat fungsinya terlebih dahulu ya sebelum kita pasang di dinding kita akan menyalakan terlebih dahulu apakah berfungsi dengan baik ataupun tidak ya bisa lihat ya ini untuk pembuangannya masih tertutup kita akan colokan nah otomatis untuk pipa pembuangannya seluruh pembuangannya terbuka ya dan kipasnya menyala dengan baik ya dengan normal sejauh ini untuk kipasnya berfungsi dengan baik ya bisa teman-teman lihat ya ini tisunya tertiup kemudian kita akan coba tisunya di area depannya bisa teman-teman lihat ya tisunya terhisap ini menandakan bahwa kipasnya berfungsi dengan baik ya menyedot eh udara panas di ruangan dan dibuang ke luar ya tuk daya hisapnya cukup kuat ya tuk daya hisapnya cukup suap cukup kuat ya lumayanlah untuk harga ada 160.000 dan akan saya simpan di sini ya ini ventilasinya ini dengan ruangan ukuran 3x3 ya ruangan dapur ukuran 3x3 menggunakan exhaust 8in saya rasa cukup baik ya ini tuh ventilasinya nah untuk pengaplikasiannya jadi disini rencana saya akan mengaplikasikan menggunakan ini ya talang air ya talang air PVC nah seperti ini kemudian corongnya ya corong talang airnya jangan lupa harus disediakan nah kemudian ini untuk keninya ya ini ukuran 3in ya disesuaikan dengan ukuran corongnya kemudian ini tutupnya ya tutup samping dari talang airnya nah kemudian kabel ya ini kabel untuk menyambung ke kipas anginnya atau ke hexosnya agar hexosnya menyala dengan baik ya diperlukan kabel dengan jenis kabel seperti ini ya kabel tembaga jangan kabel serabut usahakan menggunakan kabel single seperti ini ya jangan menggunakan kabel serabut karena ini rencananya akan kita nyalakan terus-menerus ya non-stop jadi harus menggunakan kabel yang tahan panas langsung saja kita lakukan perakitan untuk eh ini ya untuk pipanya untuk talang airnya untuk telang airnya kita lakukan perakitannya untuk perakitannya mungkin teman-teman sudah paham ya untuk perakitan talang air seperti ini ya langsung kita pasangkan saja ya tutup yang pertama kita pasang kemudian kita pasang corongnya ini di corongnya sudah disediakan tempat ya untuk eh talang airnya dan seperti ini jadi ini dimasukkan ya setiap bibirnya dimasukkan ya ke corongnya seperti ini disediakan lubang untuk kunciannya jadi tidak perlu menggunakan lem ya karena sudah disediakan setut dan soket ya istilahnya bisa disebut ya bisa disebut sebetul soket benar begini mengunci seperti Lego ya seperti ini baru kemudian tutup yang terakhir kita pasang pada corongnya ya Nah seperti ini ya untuk sementara ini tutup terakhir kita pasangkan pada corongnya ini tidak perlu dilem ya sekali lagi saya sampaikan tidak perlu dilem ini cukup kuat ya cukup kuat tidak perlu dilem ya ini memudahkan juga untuk bongkar pasangnya apabila sudah tidak digunakan lagi ini kemudian keningnya nah ini keringnya seperti ini yang jadi ini hasilnya ya hasilnya seperti ini nanti kita akan aplikasikan pada ventilasi udara ya atau pada luster nah seperti ini jangan di skip videonya ya nanti saya akan sampaikan bagaimana cara kerjanya bagaimana cara kerjanya agar Hexos nya maksimal ya karena Hexos ini saya gunakan juga kita double fungsi ya sebagai Hexos juga sebagai tudung asap ya seperti yang temen-temen tahu tudung asap ini harganya cukup-cukup mahal ya bisa sampai jutaan rupiah untuk tudung asap nah tapi di sini saya menggunakan Hexos saja seharga 150ribuan tapi fungsinya maksimal ya bahkan mempunyai dua fungsi sebagai Hexos atau sirkulasi udara ruangan ya agar ruangan tidak panas juga sebagai tudung asap tudung asap pada kompor ya ini contoh tudung asap ya jadi di salah satu marketplace bisa teman-teman lihat ya ini harganya jutaan rupiah nah ini kita bisa menghemat sampai 99% ya hanya menggunakan 150ribuan saja bisa membuat tudung asap dengan hasil yang maksimal ya dengan hasil yang sama ini masuk ke dalam tahap pengaplikasian pada eh pada luster ya atau pada penetrasi udara nah seperti ini nanti kita akan kincangkan kita akan kincangkan kita akan membuat temal ya menggunakan eh pipa ya sisa potongan dari talang airnya nah jadi ini hasilnya seperti ini nah baru kemudian kita akan simpan Hexosnya di atas seperti ini ini jangan dilem ya untuk keninya juga atau untuk belokannya jangan dilem agar nanti posisi Hexosnya bisa diputar sesuai keinginan bisa disimpan di samping seperti ini disesuaikan dengan keinginan teman-temannya bisa disimpan di bawah juga seperti ini ya Nah seperti ini atau bisa disimpan di atas untuk posisinya bisa diatur sesuai keinginan selama keninya tidak dilem ya atau sambungannya tidak dilemnya saya bisa juga diaplikasikan seperti ini nah ini bentuk seperti ini biasanya tedung asap ya tedung asap biasanya menghadap ke bawah menghadap kompor tapi karena disini saya gunakan juga sebagai Hexos atau pendingin ruangan atau sirkulasi udara ruangan jadi saya menggunakan kenis seperti ini dan bisa diputar ke arah sesuai keinginannya nah nanti kita akan kencangkan terlebih dahulu untuk pipanya ya karena ini baru menempel saja di sirkulasi udara atau di luster ya belum kita kencangkan belum kita kasih emal ya nah ini untuk keninya jadi keninya ini seperti ini ya untuk pemasangannya untuk pengaplikasiannya di Hexosnya seperti ini untuk keninya jadi keninya dimasukkan ke dalam Hexos ya jadi bukan Hexos masukkan ke keninya jadi keninya dimasukkan ke Hexos nah seperti ini karena ini untuk seluruh saluran tipe Hexosnya besar ya nah ini kemudian untuk untuk apa untuk bracketnya ini untuk bracketnya atau pengencangnya ke dinding saya buat dari potongan sisa dari telang airnya ya seperti ini nanti kita akan skrup ke dinding atau kita akan mencoba paku ke dinding agar bisa menahan Hexos dan pipanya ke dindingnya nah seperti ini untuk proses pemasangan bracketnya seperti ini ya jadi tidak usah memakai siku kita pasang bracket saja menggunakan sisa potongan sisa potongan dari telang airnya seperti ini kita akan coba kencangkan saja nah ini cukup kuat ini sangat kuatnya untuk menahan beban Hexosnya karena ini Hexosnya kurang lebih tidak terlalu berat sih sebenarnya ya kurang lebih satu kilogram saja untuk berat dari Hexosnya nah ini untuk jaga-jaga jaga-jaga saja ya untuk jaga-jaga saja ini untuk memperkuat agar tidak jatuh ya Nah nanti ini kita akan tambah ini bekas mur baut ya tadi ini dindingnya berjombol sekali ya karena ini sirkulasi udaranya kurang baik ya area dapur tiga kali tiga menggunakan luster seperti ini sangat lembab ya kemudian ini juga kita akan tambah menggunakan lem jadi tadi kena sedikit kena bor ya jadi nanti kita akan semen juga nah ini pun sama ya bekas kena bor jadi terlalu kencang jadi nanti kita akan semen dan kemudian nanti kita akan cat ya ini untuk pipanya kita akan cat warna putih yang dindingnya pun kita akan cat ulang juga ya agar bagus seperti sedia kalah ya nah ini seperti ini untuk hasil akhirnya ya nanti ini belum finishing ya nanti kita akan cat ya nanti hasilnya akan bagus setelah kita cat nah ini eksternya kita akan pasang seperti ini nah ini bisa diputar ya jadi jangan di lem sekali lagi untuk sikunya untuk keninya untuk belokannya jangan dilem ya jadi agar bisa diputar ke berbagai arah ya disesuai dengan keinginannya nah seperti ini nanti kabelnya pun kabelnya pun kita akan rapihkan ya jadi kabel yang ada di dinding kita akan cat juga ya warnanya dengan warna putih ya dengan cat dindingnya agar terlihat rapi ini eksosnya seperti ini sangat kuat ya jangan takut jatuh nah ini bisa disimpan seperti ini ya di pinggir juga bisa didudukan di atas seperti ini nah ini akan saya coba menggunakan asap ya dan hasilnya sangat-sangat luar biasa ya di luar dugaan sebenarnya ini jadi hasil asal asapnya langsung terhisap ke Hexosnya ya begitu asapnya dinyalakan dan langsung terhisap ke Hexosnya ya jadi Oh apa daya hisapnya cukup baik ya untuk ruangan tiga kali tiga di dapur ini nah seperti ini ya untuk sementara ini belum finishing sekali lagi ini belum finishing kita akan cat nanti nah seperti ini untuk Hexosnya hasil akhirnya ya nanti kita akan pencat dindingnya kemudian pipanya pun kita akan cat warna putih kita akan finishing dan hasilnya pasti akan sangat bagus ya dan ini double fungsi ya sekali lagi double fungsi Hexos juga tudung asap ya dengan harga 160 ribuan saja dan seperti yang kita tahu ya untuk tudung asap harganya jutaan rupiah nah tapi dengan ikuti cara saya seperti ini kalian bisa menghemat sangat-sangat jauh sekali ya jadi dari jutaan rupiah hanya dengan 160 ribu rupiah dapur kalian bebas dari asap dan panas dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati